Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompuk 9 dengan anggota senior Osidah dan deputin Daniel Purniwati Disini kami akan membahas mengenai Panti Asuhan, Panti Jumbo dan Panti Sosial Selanjutnya masuk ke dalam pengertian Panti Asuhan Panti Asuhan merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi anak-anak terantar dan meniliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terantar terutama kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asumnya supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan terus serta dalam bidang pembangunan sosial Selanjutnya, pengertian dari Panti Jumbo adalah sebuah rumah atau tempat penampungan untuk manusia lanjut usia dimana diberikan sarana dan layanan 24 jam, jadwal aktivitas dan hiburan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan manula. Namun, di bagian negara Asia, Panti Jumbo merupakan hal yang masih pernah diterima oleh masyarakat dikarenakan pola pemikiran untuk menghormati yang lebih tua masih melekat dalam jiwa penduduk Asia Selanjutnya, pengertian dari Panti Sosial Panti Sosial merupakan suatu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak Selanjutnya, tujuan Panti Asuhan yang pertama adalah memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terantar dengan cara membantu atau membimbing mereka ke arah pengembangan yang lebih baik serta mempunyai keterampilan kerja sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya keluarga dan masyarakat Tujuan yang kedua adalah menjadi manusia yang berkeperibadian matang dan berdedikasi mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya Yang kedua, tujuan utama dari Panti Jompo adalah untuk menampung lansia dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga atau yang memiliki keluarga namun diketipkan karena tidak mampu keluarga untuk merawat lansia Yang selanjutnya adalah tujuan Panti Sosial Yang A, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tanggung jawab sosial Yang B, meningkatnya keberusiaan sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak Yang C, mendorong kepedulian keluarga dekat dan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga besarnya Yang D, mendorong kepedulian keluarga-keluarga maupun baik secara ekonomi maupun sosial dalam menyediakan dukungan dan penguasaan alternatif Yang E, menggali, menghimpun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sumber daya yang ada di masyarakat Guna mengwujudkan pelayanan sosial anak berbasis keluarga dan masyarakat Ya, selanjutnya adalah fungsi-fungsi panti Yang pertama, fungsi panti asuhan Fungsi panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengatasan anak terantar Menurut Dapet Termin Sosial Republik Indonesia tahun 2007, nomor 7 Panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut Yang pertama, sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan perlindungan pengembangan dan pencegahan Yang kedua, sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak Yang ketiga, panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak remaja berfungsi sebagai pusat pengembangan dan keterampilan Lalu, ada fungsi panti jompo dan sosial Fungsi panti jompo adalah sebagai tempat untuk menampung manusia lanjut usia yang menyediakan fasilitas dan aktivitas khusus untuk manula yang dijaga dan dirawat oleh suster atau pekerja sosial Lalu, ada fungsi panti sosial Fungsi panti sosial ada empat yang pertama, fungsi keagamaan yang kedua, fungsi rekreasi yang ketiga, fungsi pendidikan dan yang keempat, fungsi perlindungan yang ketiga, fungsi benda